Bisa kau tolong berikan aku kunci pasnya, Biru? Ini bukan kunci pas, Biru. Ini sendok kayu. Kedengarannya seperti bayi truk. Aku ingin tahu ada apa dengan mereka. Magnet di tanganku. Mempersembahkan elektromagnet Wilbur T. Weasel terbaru. Bagaimana cara aku memetikannya? Oh tidak. Tuan Weasel berpasalah dengan magnetnya. Semuanya baik-baik saja, Gekko. Jika kau bisa mematikan dayanya dengan memutar baut itu. Biru, hentikan. Magnetnya menarik segala sesuatu yang terbuat dari logam. Oh tidak, para mekanik. Aku tahu, Ibu Daur ulang. Aku harus mematikan dayanya. Tapi aku tidak bisa menggunakan alat logam. Tentu saja, sendok kayu. Tidak apa-apa, teman. Aku akan segera membebaskanmu dengan peralatan yang terbuat dari sendok kayu. Wah, itu tidak akan berhasil. Apa semuanya baik-baik saja? Oh, bagus. Sampai jumpa lagi untuk petualang lainnya di bengkel Gekko. Halo semuanya. Eric sang eskavator ada di sini untuk servis. Kami harus memeriksa stamina untuk semua panggilan yang dia lakukan. Siapa yang mau membantu? Hmm, kurasa aku akan memilih kuning. Aku tahu kau ingin bermain, tapi aku pikir kau akan bersenang-senang bekerja di bengkel. Kami akan memulai dengan memeriksa mesinmu, Eric. Ayo kita bersenang-senang dengan suara mesin yang keras. Kau bisa melakukan lebih baik dari itu, Eric. Takapan bagus, kuning. Waktunya menguji roda tankmu. Bagian terakhir dari servis, Eric. Coba kita lihat bagaimana lengan penggalimu bekerja. Oh, butuh sedikit oli, kuning. Bagus sekali, Eric. Kau sudah lulus servis, sehingga kau siap untuk menggali lebih banyak lagi. Apa kau mau bergabung dengannya, kuning? Sudah kubilang kerja bisa sangat menyenangkan. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak pekerjaan dan kesenangan di bengkel gecko. Biru? Biru, kau di mana? Halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Sebaiknya kita memeriksa bahanmu juga, Fiona. Oh, biru. Bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah. Aku akan mengambil kunci pasku. Robot memantul. Jangan khawatir, Merah. Kami akan menurunkanmu. Hijau, kuning, ambilkan selimut. Aku punya ide. Merah, saat ku bilang lepaskan, kau lepaskan ya. Oke? Lepaskan! Biru, saatnya kau menjadi pahlawan. Siap, Biru? Tiga, dua, satu. Mulai! Jangan khawatir, kami akan menangkapmu. Kau menyelamatkan hari ini, Biru. Hore, untuk pahlawan kita. Ayo para mekanik super, ayo kita selesaikan servis Fiona. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah! Dadah! Aku merasa tidak enak ke badan. Oh, astaga. Hari ini Carrie Sibis akan diservis. Apa kalian bisa menanganinya para mekanik? Ya! Jangan kebukan! Tidak! Ę! Tidak! Lo! Oh! Semuanya baik-baik saja. Ha? Suara berisik apa itu? Tidak apa-apa hijau. Aku merasa sedikit lebih baik. Sepertinya para mekanik sudah bisa mengatasi semuanya. Kerja bagus semuanya. Halo semuanya, Gekko di sini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ini hari pertama truk bayi mengunjungi bengkel kami. Jadi kami ingin memberikan ucapan selamat datang yang istimewa untuknya. Halo truk bayi. Apa kau gugup? Tidak apa-apa. Kau berada di tempat yang tepat. Benarkan para mekanik. Truk bayi, tunggu. Oh, tidak. Kami membuat truk bayi ketakutan. Jangan takut, ibu truk. Kami akan menemukannya. Ayo cepat para mekanik. Kita harus menemukan truk bayi. Oh, truk bayi. Di mana ya dia berada? Ah, apa kau sedang bersembunyi, truk bayi? Apa itu karena kak gugup? Coba tebak. Aku juga sama. Ini pertama kalinya kau datang ke bengkel. Kami ingin membuat kunjungan pertamamu sangat istimewa. Maaf jika kami membuatmu takut. Tapi aku janji, kami akan merawatmu dengan sangat baik. Apa itu tidak apa-apa? Pintu bengkel terbuka dengan cepat. Waktunya menolong. Siapapun yang membutuhkan. Semoga harimu menyenangkan, truk bayi. Kau sangat pemberani. Sama-sama, truk bayi. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di bengkel Gekko hari ini. Sampai jumpa. Ya, hampir sampai ke bengkel, para mekanik. Wow! Seseorang menjatuhkan sampah di jalanan. Hmm, ada banyak sampah. Dan ibu daur ulang tidak terlihat senang. Ayo, kita mengikuti jejaknya. Nah, kita akan tahu siapa yang menjatuhkannya. Hmm, jejaknya ke arah kiri. Hah? Itu Dilan. Si dam truk. Bum truknya yang rusak menjatuhkan sampahnya. Tapi musiknya sangat keras sehingga dia tidak bisa menyadarinya. Hmm. Nah, para mekanik. Sekarang kita tidak bisa menangkap Dilan. Tapi aku tahu bagaimana cara mematikan musiknya. Mari mendaur ulang dan mengelamatkan hari ini. Dilan! Dilan! Bak trukmu rusak. Tapi jangan khawatir. Aku akan memperbaikinya. Sementara ibu daur ulang dan para mekanik memilah sampahnya. Semuanya selesai. Bagaimana penyortirannya? Bergabung dengan kami lagi untuk lebih banyak petualangan di BKG, kok. Huh? Dilan, matikan musiknya! Oh, hai semuanya. Vicky citruk es krim sedang dalam perbaikan. Kami hanya melakukan beberapa sentuhan akhir. Terima kasih, Kuning. Bolehkah aku minta obeng? Hati-hati para mekanik. Pipa itu penuh dengan udara sedingin es. Begitulah cara Vicky membekukan es krimnya. Kuning! Jangan sentuh tombol itu! Oh! 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 Terima kasih banyak para mekanik, kau menyelamatkanku. Sekarang ayo kita lanjutkan menyelesaikan Vicky. Terima kasih Vicky. Sampai jumpa semuanya. Halo semuanya, hari ini hari yang sibuk. Bayu Trub dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana Max? Halo Max, ayo-ayo para mekanik. Kuning! Oh, si kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang kuserahkan pada kalian. Sepertinya ada kesalahan. Eh, ayo kuning. Ternyata ban-nya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar ban-nya kembali. Jangan khawatir Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Bayu Trub, kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu ban-nya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali, Bayu Trub. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Dadah! Hai, kalian semua. Gekko di sini. Ini hari yang cerah. Jadi aku pikir aku akan mengamati burung. Oh, lihat. Itu si kembar. Berry dan Carrie. Oh, tidak. Berry dalam masalah. Cepat, para mekanik. Kita harus membantu. Pergilah, Tilly, truk Derek. Jangan khawatir, Berry. Kami akan mengeluarkan kamu dari sana. Biru. Biar aku memeriksa mesinmu. Ini aneh. Mesinmu tidak mau menyala. Carrie datang untuk menghibur Berry. Manis sekali. Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Ikan ini pasti tersangkut dikenal pot Berry. Itu sebabnya mesinnya tidak mau hidup. Sangat menyenangkan ketika teman-temanmu datang berkunjung. Ini membantumu jadi sembuh lebih cepat. Ikan itu aman di rumahnya sekarang. Teman-temannya pasti mengkhawatirkannya. Ya, semuanya baik-baik saja berakhir dengan baik. Kami akan segera menemuinya. Kami akan segera menemuimu lagi. Sampai jumpa. Selamat datang lagi di bengkel gecko semuanya. Kami baru saja menginstasi sistem peringatan darurat kami. Hah? Seseorang pasti dalam masalah. Ayo, ayo tilih truk, Derek. Itu, Eric. Si eskavator. Kurasa dia menabrak batu. Lihat. Dan mematakan roda tanknya. Oh. Oh, Biru. Aku tahu badannya menakutkan. Tapi kami butuh bantuanmu. Kau bisa bersikap berani demi kami. Aku tidak bisa meraihnya. Dan aku terlalu besar untuk melewati celah itu. Astaga. Kita harus cepat. Kurasa bendungan itu akan meluap. Biru cukup kecil untuk muat di bawah. Bagus sekali, Biru. Kau benar-benar pemberani. Oh, tidak. Benungannya akan runtuh. Cepat, Biru. Bagus sekali, Biru. Kau atasi ketakutanmu. Lihatlah. Ada pelangi. Selamat tinggal dari Geko. Sampai jumpa. Halo semuanya. Ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Bersiap? Ini adalah balon helium. Jadi mereka mengambang. Semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kulit ulang tahun untuk mekanik hijau. Hati-hati, Fiona. Jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat. Ombaknya akan datang. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona. Aha. Kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau. Aku tahu kau menyukai balonmu. Tapi Fiona sangat membutuhkannya. Bolehkah kami menggunakannya? Oh. Berhasil. Ini berhasil. Ini berhasil dengan baik. Dia terbang tinggi. Itu dia. Ayo para mekanik. Bagus sekali para mekanik. Dan inilah tamu pesta lainnya. Senang kalian semua bisa datang. Bagus sekali sudah mau berbagi hijau. Dan selamat ulang tahun untukmu. Berlibur itu sangat menyenangkan. Aku suka berkema. Api unggunnya mulai kecil. Kuning, bisa tolong ambilkan kayu bakar lagi? Kalau begitu saatnya untuk bercerita. Kurasa buku ceritanya ada di karavan hijau. Terima kasih kuni. Tunggu sebentar. Ini adalah penahan roda. Itu artinya... Cepat. Ayo kejar karavannya. Pasti ada cara untuk menghentikan ini. Terima kasih hijau. Obeng berputar. Bagus sekali, Tilly. Kerja bagus semuanya. Kepanikan berakhir. Iya hijau. Sekarang waktunya bercerita. Sampai jumpa lain waktu. Dadah. Ayo para mekanik. Ada truk pemadam Fiona yang akan masuk hari ini. Wow. Hai kawan. Aku Weasel. Pemilik dari bengkel roda Weasel yang baru. Sepenuhnya otomatis untuk memperbaiki berbagai hal. Halo Tuan Weasel. Aku Geko. Ini dia pelanggan pertamaku. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan cepat. Jadi bengkel roda Weasel adalah nomor satu. Sampai nanti kodok. Namaku Geko. Baiklah Fiona. Ini tidak akan lama. Hmm. Aku tidak terlalu yakin. Tombol mana yang untuk memulai servis. Oh. Menekan semuanya sepertinya akan berhasil. Datang kembali Fiona. Itu sangat cepat. Oh astaga. Dia terlihat tidak sehat. Masuklah Fiona. Coba kita lihat. Eh. Itu masalahnya. Weasel sangat buru-buru untuk menyelesaikan sesuatu. Sehingga dia memasukkan sabun ke dalam tankimu. Kami memperbaiki masalah dengan benar sekarang. Fiona berjalan tanpa gelembung. Aku yakin aku sudah menekan tombol yang benar. Ups. Sampai jumpa lagi di bengkel Geko. Dadah. Sudah selesai semua, Eric. Sudah merasa lebih baik, kan? Apa itu tadi? Itu Max si monster truk. Dia tidak seharusnya bermain di sini. Lokasi konstruksi sangatlah berbahaya. Lihat semua kekacauan yang dibuat oleh Max. Oh, tidak. Max kehabisan bahan bakar. Kita harus mengeluarkannya sebelum betonannya mengering. Cepat para mekanik, ambil bahan bakar cadangan. Oh, astaga. Beton itu akan keras dalam waktu kurang dari satu menit. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan bahan bakar ini pada Max? Erick membuatkan jembatan. Betonnya sudah hampir keras. Ayo, Max. Ayo. Sepertinya Max telah belajar dari kesalahannya. Terima kasih, Max. Kepanikan lainnya sudah berakhir. Sampai jumpa lagi. Daaah. Mobil pemadam Fiona? Ada masalah apa? Selangmu tidak berfungsi. Kau jangan khawatir, Fiona. Kami segera memperbaikimu. Akanku ambil kunci pas terbaikku. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kami segera memperbaikimu. Terima kasih. Apa? Ayo, para mekanik. Tolong bantu aku. Kau baik-baik saja, kuning. Ya, ku rasa masalahnya sudah diperbaiki. Terima kasih telah mengunjungi kami di bengkel Gekko, Fiona. Sampai jumpa. Halo semuanya. Selamat datang di bengkel Gekko. Hari ini banyak sekali lumpur, jadi kami menyiapkan tempat cuci mobil kami. Lihat, itu bayi truk datang untuk membersihkan semuanya. Halo bayi truk, biar ku tebak kau datang ke sini untuk apa. Ciprat, ciprat, dan ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil Gekko. Ini tidak benar. Kau masih penuh lumpur. Tentu saja, kita belum mengisinya dengan sabun. Kau tidak bisa bersih jika tanpa sabun. Sekarang sabunnya terisi penuh. Kita bisa mencuci semua lumpur itu. Ini aneh. Fungsi rollnya untuk mencuci bersih gelembungnya. Aha, itu dia. Bayi truk terlalu kecil untuk diraih rollernya. Hooray! Hore, pencucian mobilnya berfungsi dan bayi truknya bersih berkilau. Ini ucapan selamat dari Geko. Sampai jumpa. Halo semuanya, selamat datang di bengkel Geko. Ini hari yang tenang. Kami hanya melakukan pembersihan musim semi. Wah, dari mana asal suara itu? Bobi Sibis, kau sama sekali tidak terlihat sehat. Ayolah, biar kami memeriksamu. Astaga, Bobi sama sekali tidak sehat. Kita lihat apa kita bisa mencari tahu apa yang salah. Mungkin radiatormu butuh air? Ayo, ayo para mekanik. Aduh, tidak. Bukan itu. Tunggu sebentar. Aha, Bobi yang malang mengalami kebocoran Oli. Oli membuat mesin berjalan dengan lancar. Kami bisa memperbaikinya. Kami sudah menemukan sumber keluhanmu. Ada kebocoran Oli dari pipamu. Mekanik hijau akan membuat lubangnya tertutup rapat dengan mengelas dengan percikan api yang sangat terang. Plaster akan menjaga lukamu tetap bersih. Hore, bagus mekanik biru, bagus mekanik hijau. Apa kau merasa lebih baik, Bobi? Pelangan puas lainnya. Itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi nanti di bengkel Gekko. Sampai jumpa. Hai semuanya. Gekko di sini. Kami dalam perjalanan pulang. Apa itu bayi truk? Ada apa bayi truk? Kau kehilangan empengmu. Sudah jangan sedih. Kami akan mencarikannya untukmu. Ayo, ayo para mekanik. Coba lihat dari bunga merah itu. Bisakah kau melihat sesuatu? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bisakah kau melihat sesuatu di sana? Bagaimana dengan kolam biru? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bayi truk, aku tidak bisa menemukan empengmu dimanapun. Biru! Bagus sekali. Kau menemukannya. Ini dia bayi truk. Semuanya berakhir dengan baik. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Sampai jumpa. Itu ibu truk dan bayi truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Lebih baik aku mau meriksanya. Jangan takut gelap hijau. Ada longsor lagi. Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir. Aku membawa peralatanku. Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar. Bahkan tilih tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar? Bagaimana kita bisa menemukan peralatan yang lebih besar? Kau kau sangat kuat. Ibu truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Eric Eskavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di bengkal geko. Ini hari yang sangat indah. Oh, coba lihat. Benda apa itu? Wow. Dengan balon besar ini, mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya. Siapa itu ya, kira-kira? Aku sibuk. Max? Tambah angin untuk bahanmu? Oh, baiklah. Tunggu. Tuan Weasel bukannya memasukkan angin dalam bahannya Max. Dia malah menggunakan helium untuk balon. Itu artinya... Jangan panik, Max. Aku datang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Memangnya apa salahku? Jangan panik, Max. Aku akan pikirkan sesuatu. Max, jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya, kita akan meluncur seperti balon. Ah. 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 Ah, itu dia. Arahkan ke bengkel. Wuhu. Sudah selesai, Max. Bagus seperti baru. Akanku tunjukkan pada Gego. Begitu balon iklanku selesai. Ah. Oh. Ah. 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 Terima kasih.